oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan apa kabar semuanya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin jumpa lagi dengan kami lancar motor daya luhur untuk kesempatan pagi hari ini kita kedatangan L300 diesel ya disini dengan keluhan katanya ada kebocoran oli di bagian gardan bisa kelihatan disini untuk kebocorannya ya sudah jauh sampai ke belakang disini mungkin untuk kebocorannya sendiri sudah agak lama ya makanya sudah sampai tanki bahan bakar seperti ini untuk sumber kebocoran atau keluhan seperti ini sudah dipastikan untuk sumber penyakitnya dari bagian sil gardan yang sudah mengalami keausan ya disini namun sedikit catatan yang harus diperhatikan apabila kawan-kawan menemukan keluhan untuk gardannya itu bocor seperti ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama bagian ablas ya kami menyebutnya ablas cek kelihatan disini mohon dicek untuk kondisinya itu jangan sampai mampet atau tersumbat karena apabila posisi ablas ini sampai mampet ya untuk usia pakai silnya walaupun silnya diganti baru ya untuk usia pakainya biasanya tidak akan lama karena untuk sirkulasi udaranya itu tersumbat apabila bagian ablas ini mengalami mampet ya kurang lebih seperti itu karena sudah kita ketahui ya apabila oli kondisi panas itu sudah dipastikan ada penguapan makanya apabila sampai terjadi untuk posisi lubang pernapasannya itu mampet ya atau tersumbat sudah dipastikan untuk silnya itu rawan jebol kalau enggak dari bagian sil gardan yang jebol sudah dipastikan untuk ke bagian sil roda bisa saja tidak awet kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah di bagian bearing ya bagian bearing gigi pinyon tepatnya di dalam sini mau diperhatikan sebelum melakukan penggantian sil diusahakan untuk pengecekan bearing ya jangan sampai untuk posisi bearingnya itu ada spelling spelling ke atas ke bawah maksudnya kalau sudah dipastikan apabila posisi bearingnya ada spelling walaupun diganti sil sama saja untuk usia pakai bagian silnya itu tidak akan lama karena untuk posisinya itu bisa saja terbuka diakibatkan untuk gigi pinyonnya itu gerak ya ke atas dan ke bawah spelling hanya untuk olisilnya tidak akan bertahan lama kemudian apabila posisi ini ya posisi gigi pinyonnya itu ada spelling atau kocak untuk posisi bearing gardan ini kebanyakan untuk bearing itu bearing style ya atau bearing virus hanya apabila ada spelling bisa diakali atau bisa dihilangkan untuk spellingnya itu dengan cara menambah kegencangan di bagian baut gardannya ini di dalam baut 30 ya untuk langkah selanjutnya kita proses pembongkaran ya atau penggantian olisil gardan L300 untuk mengganti sil gardan L300 ini tidak terlalu ribet ya di sini tercukup membuka 4 buah baut pengikat baut propeller di sini baut 14 kemudian nanti kita lanjutkan membuka mur 30 di dalam kemudian setelah mur 30 nya kita lepas ya untuk tahap terakhir kita langsung nanti keluarkan bagian olisilnya selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.